Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker yang akan kembali mengulas saham yang sudah menarik dan bisa kita masukkan watchlist di minggu depan jika teman-teman tertarik atas ulasan saham saya bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap ulasan saham dan saham-saham tersebut yang sudah menarik untuk kita koleksi baik, langsung saja kita akan lihat saham apa saja yang akan saya ulas yang pertama saham ini sudah sangat bagus menurut saya mengapa sangat bagus? dia berhasil mengikuti pola flag patternnya dan break dengan volume yang kuat lalu dia break dan kemudian distribusi kemudian dia break konsolidasi kemudian lanjut rally potensi kenaikan saham era masih sesuai yaitu menuju area 730 kita akan mencoba beberapa strategi yang pertama yang pertama kita lihat polanya yang pertama kita lihat polanya sam era ini setelah break dia akan melaksanakan pembentukan base di area high sebelumnya dan kita lihat high sebelumnya ini di 660 kemungkinan besar akan membentuk base dulu di area sini area base kecil menurut saya baru kemudian akan rally ke 730-an dan kita lihat secara Fibonacci setelah kita entry di 6650 dengan stop loss nya 635 maka area taking profit optimal di area 720 sampai 740 untuk area taking profit dengan catatan kita stop loss nya di 630 sorry di 630 dan break nya di 660 taking profit optimal nya di 740 sampai 730 dengan catatan saham ini harus membentuk base nya terlebih dahulu base di 660 membuat base dulu baru kita entry di 660 stop loss nya di 635 jika teman teman yang tidak entry atau yang belum entry dan masih ingin melirik saham era saya sarankan bisa masuk di 660 dan stop loss nya di 635 sobat joker yang ada di group sudah entry di area kuning ini di area 605 sampai 580 dan sekarang sudah floating profit sebesar 14% jika mengikuti plan yang saya berikan di group telegram yang link deskripsi nya juga ada di deskripsi video ini teman teman bisa mengikutinya yaitu di sobat joker trader dan bisa juga mengikuti melalui stockbit melalui stockbit.com dengan nama hector joker acilas joker ini ya acilas joker hector joker on stockbit bisa mengikuti saya untuk melihat lini masa dan info info terbaru terkait saham yang sudah menarik baik begitu jika kita mau melihat bandarmologi nya kita akan melihat dari break pada tanggal 14 April untuk melihat posisi bandar dimana posisi barang nya apakah kita menentukan area 6060 ini sesuai atau kita kemahalan era 16 April bukan begitu ya 14 April posisi barang posisi barang masih dimiliki oleh CC BK ZP RF RX dan yang lainnya posisi terbesar itu di 612 dan 591 berarti interval 590 dan 691 ini bisa kita jadikan area bandar berarti bandar memiliki di area bawah ya ini merupakan area bandar 610 sampai 590 berarti 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 area bandar area bandar itu di 610 sampai 590 berarti bandar mengikuti arahan atau saya juga menyesuaikan atau juga saya ketepatan kebetulan sesuai di area demand saya itu 605 sampai 580 sedangkan bandar posisinya di 6110 dan 590 berarti untuk sebuah joker yang sudah entry sebelumnya kita memiliki posisi barang yang sama dengan bandar tetapi jika teman-teman yang belum entry saya sarankan tetap perhatikan base di area 660 ini entry disana dan cukup lama untuk bersabar menikmati profitnya karena secara hitung-hitungan kita lihat apakah risk rewardnya sesuai ya risk rewardnya sesuai dengan 3,2 minus 3 sampai 4% dengan profit yang kita ingin capai itu di 12% untuk saham era begitu selanjutnya kita melihat saham CCSI CCSI sudah menarik area bandar itu di 310 sampai 306 area bandar 310 sampai 306 jika kita ingin dikasih barang kita harap kita entry saja karena saham CCSI juga belum masuk dalam watchlist sebelumnya untuk sobat joklat trader jadi kita akan sama-sama entry di saham CCSI dengan kondisi area bandar di 310 dan 306 kita lihat candle nya masih membentuk base kemungkinan besar akan menjemput barang kita lihat secara volume trend juga cenderung melemah secara MACD jadi jadi kita bisa entry di area 310 sampai 306 dengan memperhatikan jika kita sudah entry stop loss nya itu di 300 stop loss nya di 300 dan profit nya di 348 taking profit nya di 348 jadi kita memiliki risk reward nya sebesar 3,8 untuk CCSI kalau kita lihat juga dia punya pattern juga cakep dia membentuk channel dia break dengan volume besar retest area trend garis trend high nya ini merupakan trend line ATH yang perlu juga kita notice trend line all time high ini merupakan trend line all time high jadi kita harus perhatikan dan tidak berhasil break untuk pertama kali saham CCSI ini dan di break lagi dua kali juga tidak berhasil bukan tidak mungkin dia akan membentuk ke area demand yang merupakan area bandar juga dan merupakan area entry kita untuk mencari peluang di saham CCSI ini untuk mendapatkan profit area bandar di 310 dan 306 saya ingatkan sekali lagi kita bisa entry disana dengan profit yang saya capai itu di 348 stop loss nya itu di 300 begitu untuk saham CCSI sudah dua saham yang menarik saham era dan saham CCSI lalu ada saham film yang bisa kita lihat juga saham film sudah berkutar di area resistant become support di area 410 sampai 400 jika teman-teman ingin tertarik saham film yang sering dipompom juga bisa melirik saham ini entry nya di 410 dengan stop loss nya di 400 taking profit nya di 486 ini area TP kemudian ini area entry nya dan yang merah merupakan area stop loss nya jika teman-teman disiplin dan mengikuti rules yang saya coba berikan kemungkinan besar kita akan memperoleh profit dan kita juga bisa meminimalkan resiko kehilangan aset seperti itu lalu juga ada saham MTPS yang saya sudah pikir kita sudah bisa lirik bersama MTPS kondisinya sekarang break di 0618 dan kembali merites di area 166 jika kita bisa dikasih harga di 166 teman-teman bisa entry dan juga entry lagi kembali di 156 ini range entry yang menurut saya cukup relevan dengan kondisi saham MTPS kondisi MTPS juga yang terbaru ya sekali lagi riset EMA 20 dan EMA 50 menghasilkan profit yang optimal kita bisa lihat pasca sebelum EMA 20 dan EMA 50 golden cross ya disini dia golden cross pada tanggal 28 Mei kemudian rally naik ya dan sekarang profitnya sudah maksimal juga kita entry di 28 Mei dengan cukup tentang waktu di 14 hari 2 minggu 2 minggu kita sudah memperoleh profit 83% wah lumayan sekali jika kita mengikuti rules dari EMA 20 dan EMA 50 break jika kita entry di 166 stop loss nya kita naikkan ke 144 dengan area taking profit yang optimal di 218 kita bisa lihat bersama saham ini untuk kita masukkan watch list ada era ada ccsi ada film dan ada mtps bonus selanjutnya saya akan membahas agro yang sempat menarik karena ada sentimen izin bank digital juga dan lihat disini golden cross EMA 20 dan EMA 50 kemungkinan besar akan mari tes dulu area area kecil support nya disini di area 4 1085 sampai 1070 atau jika tembus di area ini kemungkinan akan menuju support terkuat nya di 985 sampai 955 kita bisa perhatikan saham agro ini karena sentimen nya juga cukup bagus saham BRI anak usaha terkenal mewadahi kredit usaha rakyat terlebih untuk pada UMKM dan petani-petani Indonesia maka saya pikir agro juga sudah bisa kita lirik dengan kondisi EMA 20 dan EMA 50 akan cross golden cross yang sudah saya ulas tadi di MTPS menghasilkan profit 83% bukan tidak mungkin saham ini juga akan memperoleh profit yang optimal kita berandai-andai dan menyentuh area support nya yang 1 27% dan yang 1 44% ingat share pertama kita di 1085 sampai 1070 jika yang belum punya barang dan share kedua itu di 1985 sampai 1955 saham ini merupakan saham yang kita swing trade untuk agro sedangkan MTPS era CCSI dan film merupakan saham yang untuk mingguan saja untuk full satu minggu dari hari sini sampai hari jumat begitu untuk tidak nanti ada kesalahan saya akan berikan catatan saham MTPS era CCSI film itu dari saham hari senin hingga jumat sedangkan saham agro itu saham swing trade swing trade ini bisa mencapai 1 sampai 2 minggu atau 3 sampai 4 minggu jadi cukup bersabar untuk saham samsung trade seperti ini jadi kita pastikan modal kita alokasi dana kita juga sesuai dan saya ingatkan sekali lagi jangan sampai kita memiliki kondisi kegemukan kegemukan saham kegemukan alokasi dananya di satu sektor saja diversifikasi saham merupakan salah satu solusi jika kondisi pasar itu tidak menarik untuk kita tradingkan jika ada posisi yang lost kita masih bisa profit di saham yang lain jadi diversifikasi saham harus kita pastikan berjalan dan kita laksanakan untuk teman-teman sobat joker dan saya ingatkan sekali lagi dan saya tekankan alokasi dana persaham itu penting supaya tidak ada saham yang kegemukan dan alokasi dana kita juga bisa memutar kembali untuk saham-saham yang menarik pada saat trading harian seperti itu sekian ulasan beberapa saham ini ada 5 saham yang sudah menarik dan bisa kita watch list untuk minggu depan jika teman-teman tertarik terhadap saham saya bisa like komen dan subscribe channel youtube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman sobat joker dan juga bisa bergabung di grup telegram saya dan lini masas stok saya untuk mengetahui informasi terpenting dan terkait saham-saham Indonesia sekian dari saya saya ucapkan terima kasih terima Terima kasih.